Halo Tidak, selamat datang kembali bersama saya dan Yaris Project dan kami adalah Tidak Oke guys, jadi hari ini kebeneran ini mobil udah beres guys yang dimana gue membuat salah satu tema baru yang mungkin belum pernah ada dan diwujudkan di Yaris seperti ini, tipe seperti ini dan tentunya di Indonesia karena mungkin ini bisa dibilang Yaris yang baru guys dan tentunya emang sekarang zamannya apa nih? memodifikasi itu dengan menggunakan add-on alias konstruksi bumper standar yang didesain untuk ditambahkan dengan aksen-aksen baru yaitu add-on guys nah tentunya di belakang gue ini udah ada satu Yaris yang dimiliki oleh om gue, orang Jakarta Ciporich, yang mobilnya banyak banget hari ini selesai guys oke, kita langsung ulas aja dari wilayah eksterior guys kalau kita lihat disini ini adalah salah satu aliran yang gue mau kasih tau ini adalah tarmak guys tarmak racing alias balap rally gitu ya guys ya jadi konon zaman dahulu dan mungkin di sekarang, zaman sekarang namanya balap itu ada tradisi di negara-negara luar mungkin di Indonesia mungkin gak ada guys tapi di negara luar itu ada yang namanya tarmak race ya alias balap antar kota yang menggunakan mobil-mobil balap gitu guys ditambah lagi dengan desain-desain aksen yang mendukung tentunya konstruksi mobil ini kita mengubah front bumper full jadi kalian bisa lihat disini kenapa gue gak wujudkan banyak banget aksen alias gue disini membuat satu desain yang bisa dibilang cukup sleek dan tidak terlalu banyak aksen yang mengutamakan fungsi guys contoh kayak aksen yang ada di wilayah sini ini adalah aksen untuk mendorong angin ke arah kaliper rem alias ini buat pendingin rem ditambah lagi kenapa gue gak lubang-lubangin yang di wilayah sini di wilayah sini aksen di gedein enggak karena anapa? di teori racing yang seperti kita lihat desain-desain di luar sana yang udah pabrikan body kit buat itu pasti jalurnya itu dipecah dari dua bagian guys untuk pengereman dan angin ke wilayah mesin sampai akhirnya gue mendesain yaris seperti ini boleh gue tunggu komenannya di bawah suka atau enggak desain rally tarmaknya masuk gak ke yaris ini ditambah lagi guys sebelum lupa ini gue menciptakan over fender juga yang bisa dibilang ini keluarnya sekitar 5 cm guys untuk mendukung aksen ban yang sudah keluar ini kenapa gue kasih ibaratkan white body gitu karena untuk mendukung aksen lebar si mobilnya itu sendiri dan tentunya kalau kita lihat wilayah kaki-kaki ini kaki-kaki kita menggunakan velg Advan RC2 JDM Jepun dengan dibalut ban Yokohama dan tentunya untuk mengeluarkan kaki-kakinya kita menggunakan adaptor sekitar 2,5 cm guys jadi tampilannya seperti ini nih dan tentunya kalau kayak kaki kita custom spring karena ini mobil mau digunakan untuk harian juga oleh om gue jadi kita yang bikinnya oke tampilannya full tarmak tapi ini bisa daily driven gitu guys karena jaman sekarang ada bahasa every show car is a race car jadi ini tampilannya boleh balap nih ya kan tapi bukan pajangan di rumah doang gitu jadi ini mobil akan dibawa harian dari Jakarta dan keliling pulau di Indonesia karena hobinya omnya gue itu dia demen banget pakai mobil modif untuk touring ke antar pulau dan antar luar kota guys jadi gue membuatkan temanya seperti ini ditambah lagi kalau dilihat dari samping dengan adanya wide body di depan ya kan over fender di depan guys dan tentunya ini ada over fender di belakang juga sebelum ketinggalan kita bikin juga side skirt seperti ini jadi konstruksinya kelihatannya seperti ada splitternya guys tapi ini bagiannya menjadi satu bagian dengan side skirtnya itu sendiri ditambah lagi kalau wilayah belakang ini adalah wilayah yang bisa dibilang paling unik menurut gue karena kenapa? gue membuat custom wing seperti ini tarmac wing yang hampir bentuknya itu bisa dilihat kalau dari samping sebelah sini ini kayak menyatu dengan wing bawaan yaris TRD Sportivo guys jadi ini sebenarnya bisa plug and play ya bisa dilepas juga kalau mau di standarin bisa tapi kalau kita lihat aksennya dari keseluruhan samping kalian bisa lihat tuh guys ini mobil tuh kayak gendut banget dan jadi kesatuan banget kebayang gak? kalau mobil ini kita bikin satu jari rata dengan ban jadi akan kelihatannya tuh lebar, gendut, ceper itu kayaknya amazing menurut gue sombong amat tapi berhubung ini mobil bakal daily drive dan ke antar pulau jadi gue set dengan segini kayaknya paling maksimal guys otomatis kalau kita hitung pakai jari dua kepalan tangan gue jadi ini body kit kelihatannya gondrong tapi bukan gondrong lebih tepatnya ini agak sedikit mancung dan tentunya kalau kita lihat wilayah belakang aksen pendukung rally yaitu kenal pot yang berada di tengah kalian bisa lihat ini juga salah satu customer dari kita earth twin muffler ya guys yang kita campokkan ke mobil ini kenapa? karena untuk mendukung aksen-aksen balapnya itu sendiri jadi kalau kita lihat ini di wilayah bumper belakang ini tentunya juga ada fungsi guys ini untuk memecah angin ya angin aliran keluar dari ban belakang itu akan tentunya kedorong sendiri dan tidak akan menekan bumper yang tidak ada kisih-kisihnya ini guys jadi kita bikin aksen seperti ini oke kalau kita lihat lagi untuk wilayah interior ya tentunya ini mobil gak kelupaan diganti jok dengan recaro guys ya kalau kalian mau lihat jadi ini recaronya guys dan tentunya kalau kita lihat kalau ukuran XL gue aja gak kesulitan masuk guys contoh seperti ini jadi ini posisinya masih enak banget guys dan tentunya gak nge-grip banget di belakang dan dengan konstruksi bucket yang bisa dibilang di recline ya guys jadi kita bahasanya adalah semi bucket seat gitu oke lanjut lagi kalau kita lihat wilayah depan ini kalian pasti bakal mempertanyakan ini gimana fog lampnya gitu padahal dengan kita lihat sendiri bahwa banyaknya body kit itu tidak menggunakan fog lampnya banyak banget gitu tapi di luar aksen tersebut gitu untuk menutupi aksen rally eh rally dan fungsi guys gue bacot mulu nih ini salah satu konstruksi yang gue bilang fashion all function guys kalau kalian pada tanya fog lamp dimana gue gak mau biasanya mobil rally ada fog lamp disini disini guys ada disini ada disini atau ditambahkan disini tapi berhubung gue menciptakan mobil ini dengan desain yang super slick alias ini satu tarikan semua untuk tidak mengganggu aksen tersebut gue memasukkan fog lampnya ada disini nah jadi gue akan nyalakan buat kalian ini lampu utama ini lampu fog lampnya udah nyala jadi kalian bisa lihat sendiri kita tidak pernah untuk mengurangi salah satu fungsi mobil itu sendiri guys jadi ini bener-bener menurut gue yang konstruksinya fashion all function dan tentunya dengan adanya fog lamp yang sudah diganti sama om gue menggunakan LED 6000K ini akan ganteng banget kalau melaju di malam hari dan tentunya fungsinya juga jelas ada fog lampnya jadi penerangannya juga tentunya pasti sangat maksimal guys mungkin di closing video hari ini gue ingetin bahwa kita ada 7 instagram guys ada disini instagram ya linknya dan tentunya kalau buat kalian yang demen banget baju dari earth bulan ini kita akan keluarkan earth season 2 yang kalian bisa dapatkan langsung di at earth.industry dan tentunya barangnya itu limited guys jadi cepet-cepetan gitu ya guys jangan sampai tunggu kehabisan dan tentunya sebelum rilis kalian bisa langsung add aja dulu instagramnya dan tentunya share ke temen kalian kalau yang suka baju dari kita tentunya juga kita akan mempublish juga ke depannya ada beberapa proyek rahasia dan kita akan rilis ada beberapa tipe dari saber yang terbaru line upnya mudah-mudahan bisa menemani tontonan-tontonan kalian semua oke mungkin video gue tentang yaris tarmac by earth segini dulu thank you for watching and be the best on earth guys see ya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton